Halo teman-teman, selamat datang ke channel aku. Perkenalkan nama aku Wurin. Aku Beauty Content Twitter dari Berokal, Timur. Dan hari ini aku mau bikin video, yaitu review tentang teh pelangsing yang udah aku konsumsi. Teh pelangsing ini adalah dari brand lokal, yaitu dari, tadaaa, dari Mustika Ratu. Mungkin ada teman-teman yang bingung, aku badannya tuh udah langsing, tapi kenapa aku masih ngobain teh pelangsing seperti ini? Dan kenapa aku masih konsumsi teh pelangsing ini? Dan bahkan aku bakal terus mengonsumsi teh ini, karena menurut aku ini tehnya juga bagus di aku. Karena aku pribadi mengonsumsi teh pelangsing seperti ini, tujuannya bukan untuk melangsingkan badan, tapi untuk menjaga badan aku, supaya badan aku itu berat badannya nggak nambah dan stay seperti ini gitu. Karena aku nggak pengen menambah berat badan, sementara di usia aku seperti ini juga badan aku mudah naik beratnya. Jadi aku pribadi mengonsumsi teh ini bukan untuk melangsingkan badan, tapi untuk menjaga berat badan ke wajah. Oke teman-teman, kalau gitu biar nggak makin panjang waktunya, let's start! Mustika ratu selimingti Ramuan herbal ini merupakan ekstrak tanaman pilihan terdiri dari sari akar, daun, kulit pohon, biji, sari bunga, dan lain-lain yang mengandung mineral dan vitamin. Diklaim bahwa teh pelangsing ini sudah terbukti khasiatnya secara empiris di Indonesia. Bahkan sudah dibuktikan secara ilmiah melalui penelitian para ahli di Tokyo MD University. Mengandung green tea atau teh hijau yang memiliki sifat mampu memecah sel lemak untuk kemudian dipindahkan ke aliran darah. Dan teh hijau juga terbukti bisa membantu membakar lemak lebih banyak pada saat kamu olahraga. Ini terbukti dari penelitian yang membuktikan bahwa orang yang minum teh hijau sebelum olahraga membakar 17% lemak lebih banyak dibanding dengan mereka yang tidak minum teh hijau. Selain itu juga mengandung bahan-bahan ekstrak yaitu dari daun jati Belanda yang mengandung zat lendir dan serat yang mampu menghambat penyerapan lemak dalam tubuh. Ekstrak yang selanjutnya yaitu ekstrak kayu rapet yang selain dia bagus untuk membantu melangsingkan tubuh juga bagus untuk daerah kewanitaan. Kemudian ada ekstrak buah adas yang merupakan bahan detox alami yang berhasil menghilangkan racun dan kadar air berlebih dalam tubuh. Aku rasa hal inilah yang membuat aku merasa haus atau tenggorokan kering setelah mengkonsumsi teh pelangsing ini. Tapi selain itu teman-teman ekstrak buah adas juga dapat membantu membuat perut merasa kenyang lebih lama, mengurangi pengendapan lemak tubuh dan melancarkan penyerapan nutrisi. Dan ekstrak yang terakhir adalah ekstrak kunyit yang mampu menekan pertumbuhan jaringan lemak dalam tubuh. Yang perlu kalian ketahui, rempah-rempah yang terkandung di dalam pelangsing ini memang dapat membantu melangsingkan tubuh. Namun penurunan berat badan tidak dapat terjadi dengan cepat. Olahraga dan defisit kalori adalah kunci utama penurunan berat badan. Oke teman-teman menurut aku, teh pelangsing dari Mustika Ratu ini aku suka banget. Aku suka banget karena dia ini punya bahan-bahan yang alami. Tidak ada bahan-bahan kimia dan juga bahan-bahan pengawet. So, menurut aku bahan-bahan ini aku perlukan juga di badan aku. Dan efeknya sendiri di badan aku, dia itu bukan menurunkan berat badan aku, tapi dia itu melancarkan BAB aku. Jadi aku biasanya tuh agak susah kalau mau BAB dan aku tuh punya ambeyan teman-teman. Jadi kalau aku udah susah, BAB tuh bakal kumat gitu ambeyan aku. Tapi sejak aku konsumsi ini, BAB aku tuh lancar dan keluarnya tuh yang plong banget, kayak lega banget. Enak banget di perut, jadi kayak bener-bener dia keluar gitu loh teman-teman. Dan BAB aku tuh juga lunak, kayak nggak keras. Itu yang bener-bener kasiat yang aku rasakan ketika aku mengkonsumsi teh pelangsing ini. Kalau kalian mau pakai teh pelangsing ini untuk menurunkan berat badan kalian, kalian nggak bisa cuma konsumsi teh ini aja. Tapi kalian harus melakukan defisit kalori dan juga olahraga. Karena sebenarnya yang mengurangi lemaknya itu adalah olahraganya gitu. Ini hanya untuk membantu aja supaya olahraga kalian dan juga defisit kalori kalian itu bekerja lebih maksimal. Dia sifatnya cuma membantu aja. Dan disini tuh juga dia menjelaskan bahwa penggunaan produk ini harus disertai olahraga teratur dan diet rendah kalori dan rendah lemak. Jadi disitu jelas ya bahwa teh pelangsing ini tuh tidak akan menurunkan berat badan kalian kalau kalian cuma mengandalkan teh ini aja. Untuk olahraga aku juga tetap melakukan olahraga, olahraga-olahraga kardio aja. Nggak olahraga yang berat. Dan aku nggak diet juga. Jadi emang aku pakai teh ini hanya untuk menjaga berat badan aku aja. Dan juga aku membutuhkan ini untuk melancarkan BAB aku. Karena oh my god selama ini aku tuh kayak BAB tuh kadang 3 hari sekali sampai lama kayak gitu. Dan itu juga keras. Jadi aku tuh selalu bermasalah dengan pencernaan atau BAB gitu teman-teman. Tapi aku nggak nyangka banget sih justru dari aku konsumsi ini. Aku bisa BAB setiap hari. Literally setiap hari aku BAB. Akhirnya perut aku tuh nggak buncit. Jadi perut aku tuh stabil segitu aja. Dan makanya berat badan aku juga stabil ya. Karena setelah kita makan besoknya itu bakal dikeluarkan sama teh ini. Dan keluarnya tuh yang bener-bener keluar gitu. Jadi berat badan aku tuh normal aja dan enak banget rasanya badan aku. Dan menurut aku teh pelangsing ini sebenarnya adalah lebih ke jamu. Tapi dia menggunakan kantong teh supaya lebih praktis ketika kita mau mengkonsumsi atau mau meminumnya aja. Makanya disitu dibilang teh pelangsing. Tapi sebenarnya menurut aku ini lebih ke jamu. Dan rasanya tuh seperti rasa jamu. Jadi tuh kayak pahit-pahit gitu. Dan ada bau-bau jamunya. Jadi kalau ada teman-teman yang nggak suka dengan jamu. Mungkin kalian akan terganggu dengan rasa dan juga baunya. Tapi untuk aku pribadi aku nggak terganggu sama sekali. Aku sendiri suka dengan jamu jadi aku nggak ada masalah sama sekali ketika aku mengkonsumsi teh pelangsing ini atau jamu ini. Disini dianjurkan untuk minum tehnya 2 atau 3 kali sesudah makan. Tapi aku tidak minum sebanyak itu. Karena aku hanya menjaga berat badan dan aku hanya untuk BAB aku aja. Jadi aku minumnya itu hanya sehari 1 kali atau kadang sehari 2 kali. Kalau emang kayak aku nggak banyak makan serat atau nggak banyak makan sayur gitu. Aku minum teh ini bisa sehari 2 kali. Tapi lebih banyaknya itu sehari cuma 1 kali aja. Itu biasanya aku minumnya di siang hari. Jadi besoknya itu aku bisa besok paginya tuh aku bisa BAB dan keluar semua siap diisi dengan makanan yang baru gitu teman-teman. So buat teman-teman yang badannya udah langsing dan mau menjaga berat badan kalian. Kalian bisa nyobain seliminti dari mustika ratu ini. Tapi kalian konsumsinya tidak perlu sebanyak seperti yang diet dan ingin menurunkan berat badan. Kalau yang mau menurunkan berat badan kalian minum dianjurkan 2-3 kali sehari. Tapi kalau hanya untuk menjaga berat badan aja 1 hari sekali tuh udah cukup. Oke teman-teman aku rasa cukup sekian video aku kali ini. Semoga review aku ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di review aku yang selanjutnya. Bye-bye!